jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan bahagia pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi tentang pemanfaatan CMD seperti apa yang berikutnya ya di hadapan kita ada dua layar yang suhu CMD matarnya seperti masuk ke sebuah folder yang pernah sebelumnya yaitu di drive-e folder trg di sini diantaranya kita bisa lihat dengan perintah dir itu kalau yang berekseskan dbf kita lihat per page nah disini kita melihat banyak ya diantaranya pada pertemuan seri sebelumnya kita juga telah mengubah file data-bis itu di Excel salah satunya karyawan ini file karyawan ini arti pada tanggal 6 Juli pada seri sebelum ini jam 7.59 ini kita bisa buka dengan Microsoft Excel misalnya ini gimana pada seri yang lalu kalau kita open file file dia akan minta di folder mana dia berada misalnya kita berada di folder di folder trg salah satunya kita diminta untuk tipe file-nya apa defaultnya sih memang ini all excel file tapi disini bisa kita pilih salah satunya data please ini atau .dbf salah satunya karyawan ini ini kita bisa buka sini ini kan pada video pembelajaran sebelumnya kita pakai untuk proteksi supaya nomor induk karyawan bisa dilihat pada video saya sebelumnya nah yang sekarang ini kita akan memprotectnya agar tidak bisa dibuka bagaimana caranya sangat-sangat simple yaitu kita hanya mengganti extensionnya saja misalnya kita train dari kata ringin gantilah nama karyawan.dbf menjadi karyawan.fbd dibali aja ya dbf dibalik fbd oh the process cannot access the file because it's being used by another process jadi Microsoft Excel nya tadi masih membuka ya kita coba ya kita coba Microsoft Excel nya tadi oh ya ini masih nah ini masih ini harus tutup jadi koneksitasnya jelas antara cmd dengan Windows sekarang kita ulangi gantilah nama karyawan.dbf jadi karyawan.fbd kita enter nah sudah ini sudah tinggal kalau kita dbf bintang dbf kita lihat kita lihat karena sekarang menjadi .fbd tapi kalau kita lihat dir bintang .fbd ini ada muntuh 2 yang satu yang satu FBD karyawan ini yang baru saja kita buat sekarang kita buktikan dengan dibuka dengan yang besar Excel yang tadi kita file open ini.dbf ini salah satu proteksi melalui cmd ini kemudian yang bisa saya sampaikan teman perlu hati-hati jangan Jangan sampai kita mengembalikan ke extension selanjutnya, kalau tidak itu menjadi pemerang atau menjadi suatu jebakan untuk kita sendiri. Master Santo akan senantiasa memberikan inspirasi-inspirasi sederhana semacam ini, agar Anda semakin menjadi kompeten, karena hanya orang-orang kompetenah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari Arbitas. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.